Asrul Sadi dilantik sebagai penjabat wali kota Palopo di ruang pola kantor gubernur Sulawesi Selatan pada selasa 26 September 2023 pagi. Kepada wartawan usai pelantikan, ia mengaku akan melanjutkan program dari mantan wali kota Palopo Judas Amir. Selain membawa 5 program prioritas, dirinya juga bertekad melanjutkan program-program sedang berjalan. Asrul Sadi mengatakan saat ini dirinya akan mempelajari program-program apa saja harus dilanjutkan di kota Palopo. Dia mengatakan bahwa mereka pasti akan mempelajari program yang sudah dilaksanakan, melihat dan melanjutkan program yang baik. Setibanya di kota Palopo, Asrul juga akan langsung konsolidasi dengan para Forkopimda. Namun, lanjut Asrul hal paling penting bukanlah pelengseran atau mutasi, melainkan menjalankan tiap program yang telah diamanatkan kepadanya. Dari Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tim lepotan mengembarkan. Terima kasih telah menonton!